ayo bunda oke cukup bun kita sekarang ngulek dulu ini tipsnya biar nguleknya gampang nah tips biar nguleknya gampang ini bawang putihnya satu bawang putihnya satu aduh sefirhan ini kemana aja sih lama banget nyiapinnya hello sep cepetan dong ini sep lama banget iya bun tadi jari lontongnya susah bun bilang dong aku juga bisa bikin lontongnya oh ini ketupat deh bun oh oke oke nyanyinya tadi lama bun terus akhirnya kagak sedang mateng kagak kebur jadi beli ketupatnya tapi hal ini kita bikin yaudah gapapa kan bun gapapa oke kita mulai lagi ya bu ibu kali ini kita bikin ketoprak ketoprak buat bikin ketoprak nih yang biasa kita lihat di jalan tuh bun iya enak banget itu bun nih bahan bumbunya bumbu ketopraknya itu bahannya ada ketupat tahu kuning ada bihun toge cabai rawit kacang tanah bawang putih gula jawa dan kecap manis saya kasih tau ya kalau ketoprak ini khasnya di Jakarta juga ya iya bener khas Jakarta di Jawa juga ada di Jawa Timur itu ada apa bun namanya tahu kumbu oh kayak gini juga bun mirip cuman gak pake suun atau bihun lontong dapet tahunya juga ada terus ada ketimun juga tapi ada juga yang tidak oh tapi kecambanya eno ini toge juga ada oh jadi hampir mirip-mirip cuman kalo disana itu apa namanya petis oh petis pakai petis iya itu wangi dia pakai petis kalau kita gak pake ini jadi apa namanya modalnya murah tapi rasanya enak banget ini kita sekarang goreng tahu dulu kali ya bun oke tapi kayaknya harus diganti oh iya gede banget bun yang kecil kayak konser tahu bun kan itu oke tuh canggih nah kita nyalain dulu ya iya disini sef yuk nah bunda goreng sekarang potong ini ya apa cuman jadi ini resep yang sef kasih sama bunda ini untuk satu porsi ya tapi kalo ibu-ibu untuk buat jualan silahkan aja dihitung-hitung sendiri ya betul kira-kira harus berapa banyak yang harus dibuat kira-kira gitu ya hitung-hitung sendiri aja tinggal kalo misal dua porsi kali dua lima porsi kali lima udah terus gitu betul buat hajatan kali seratus aduh tapi tau gak sef yang namanya ketopra itu iya bun hampir rata-rata di beberapa tempat setiap kali kalo aku pergi ke MNC gitu ya iya bun kita temui ada ketopra itu rame banget rame banget siang udah abis terusnya bun iya ternyata memang apa namanya makanan ini bener-bener sangat khas dan digemari gitu udah gitu regannya murah mengenyangkan mengenyangkan enak enak nah itu semua orang suka tuh bun murah kenyang enak nah ini dibumbuin apa rasnya? udah itu bun itu udah asin bun udah ya? udah asin itu bun udah mendidih aku cemplungin ya iya boleh bun tenang tuh tuh nah 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 cakep gitu ya tangannya iya kalo aku lebih baik kena panas ini daripada panas hati daripada panas hati uuuu 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 kita tunggu ya sampai apa namanya sampai kecampur rata kekuningannya kalo kalo di Jawa itu tahunnya putih oh putih kalo Jakatan kuning udah bagus tuh bun warnanya bun ini warnanya kayak gini nih dia gak terlalu coklat ya bun gak terlalu kecoklatan tapi masih kuning di dalamnya juga pasti udah empuk ya jadi luarnya crispy dalamnya lembut juga bun aku juga suka banget makan tahu nih sep sehat ya bun tahu tuh protein abadi iya betul sekarang kita bikin scramble egg bun sekarang bantu bun iya kan aku udah bilang gak apa-apa panasnya kompor daripada panas hati panas hati lebih bahaya bun bahaya gitu bahaya bun sekarang bun kita kocok-kocok bun oke kita kasih kaldu dikit ya sep boleh bunda biar gurih ibu-ibu itu di rumah kayaknya harus nyetok yang namanya apa namanya sendok mini mini kayak gini loh enak ya bunda soalnya kalo kita udah biasa di dapur tuh main suntok-suntok bener-bener udah gak pakai ditimbang-timbang lagi bun gak perlu pakai rasa gitu ya tuh bunda nah oke wah ini jago nih set nih ini kerjaan dulu bun Firhan pas di hotel bun bikin scramble egg kalo pagi-pagi breakfast kan bun betul oh gitu betul bikin omlet nah ini udah kayak gini masih basah gini kita matiin bun biar dia tetap moist bun oke 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 nah nih udah tuh bun dia tetap lembut karena panas ini kita ngambil panas terakhirnya ya bener bun jadi gak usah panas dari api ini dari wajah nih panas yoh jadi mateng ya kita coba udah ngomong-ngomong bun ini udah mateng tuh nah itu trik dan tips buat ibu-ibu dirumah bagaimana membikin scramble yang moist oke sekarang tugas aku ngulak oke bunda sekarang kita bikin bumbu kacangnya nah ini ukurannya pie ini kurang lebih 100 gram bun 100 gram nah ini kita masukin sedikit dulu bun buat ngulaknya nanti biar enak ngulak cabainya oke oke ini 100 gram kita masukin dikit dulu bun dikit aja dulu dikit buat dia ngaluk sendok dong oh iya bener kan gak mungkin diobok-obok silahkan bunda tuh oke cukup bun oke cukup ya kita sekarang ngulak dulu ini tipsnya biar ngulaknya gampang nah tips biar ngulaknya gampang ini bawang putihnya satu bawang putihnya satu bawang putihnya satu terus cabai merah cabai merah yang pengen pedas ini ada tiga ya hmm terus ini ini boleh dicincang-cincang gak biar lembut disini Fira Bansin bunda tuh bentar sup sup oke terus selanjutnya diulak deh bunda haha nah kira-kira dikasih apa nih garam boleh bun garam oke tuh kan aku langsung lembut kan sec bener bun tenaganya lu bun uleknya oh iya uh bunda mesen itu udah ketoprak dua oke salah satu bun hmm ulekannya mantep banget tau gak oh bukan lagi biar rakyat Indonesia percaya ya yang menyaksikan MNC TV nah bun itu udah halus tinggal kasih gula merah nih bun oke aku tuh kalo kalo di dapur itu memang bener-bener harus ligrig apa pun sejauhnya ligrig itu harus bener-bener detil bersih dan rapi apian gitu api gula merah ini gula merah sekitar kalo pake sendok itu udah sendok makan nah buat ibu-ibu ini kayaknya lebih sedep lagi kalo dikasih air asem jawa asem jawa lebih gurih tapi kalo gak pun juga gak apa-apa sih gak apa-apa ini kita gak pake kok tetep enak tetep rasanya enak kalo misalnya gak ada asem jawa bun bisa pake jeruk nipis atau gak bisa pake jeruk limo eh jeruk limo lebih wangi lagi tuh nah ini sengaja tadi tuh takarannya bukan seratus gram ya aku bule kabe masalahnya kan ini mau cabainnya ada telur nah jadi aku nanti yang cip-cip kuatir kepedesan oh iya jadi kita tambahin dari sekitar 50 gram lagi jadi lokal 150 gram betul nah kita tambahkan air ya wah nih cara ngule kaya wong dodol rujakan begini tuh biar orang nyiprat-nyiprat tuh diputer-puter sedikit nah koyonginnya tuh tangan kiri main tuh ya kan yang paling jago oh lagi sep sedikit lagi nah kalau bunda sendiri suka yang medok atau gak bun aku eh suka yang medok sih oh yang medok oke nah buat ibu-ibu ini sebenernya model-model kaya waduhnya gak pecel ngunuh loh sep iya kan iya iya hampir mirip-mirip mirip ya bun kebanyakan nih ya sekarang ini para gadis remaja perawan ting-ting itu ya senangannya kan order ya order aplikasi aplikasi tapi akan lebih aman safety naik masak juga ya tapi sangat juga ya bun ya aku incipin dulu ya aku incipin dulu ya oh iya bun ini misalnya sambil potong-potong enak bun hmm enggul enggul ya bun lebih enak lagi ya bun lebih enak lagi ini bisa pakai kacang metek bun hmm hmm lebih sedap itu empat lagi padahal ini modelnya tuh cuman berapa sih ya modelnya ya 50 ribu bunda nah itu dia murah banget ini bisa sampai 50 ribu kalau di hotel mewah di hotel mewah 50 ribu bener bun banget bun bun oke nih kita kasih pering nah kasih pering terus kita susun nih hun ini toge nya mentah ya toge nya mentah ulekan saya nih sep hmm coba sep yang incipin kira-kira kurang apa coba yuk bun hmm enak banget bunda iya ini enak banget bunda ini kayak di hotel-hotel bun bukan lagi pikir jalannya kalah loh rasanya loh hmm sekarang kita plating ya bun yuk akan lebih meyakinkan kepada memirsa kalau ini steril ya kalau di obo-obo itu aman aman ayo sep kita obo-obo oke kita taruh sedikitnya di bawah sedikit sedikit dulu hmm terus kita kasih di hun kita kasih toge tuh tuh aduh segera banget tuh ketimunya bunda nah ini ketupatnya yuk say kan kan manis lihat dong sedek banget itu bumbunya ini dia ketopra yang istimewa buatan bunda ini dan Sefirhan Adanya hanya di dapur-dapur Rasanya Wena re Pinter Pasti pada kepo kan setelah ini Bunda Selamat menikmati